Intro Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengatakan untuk mendorong profesionalisme dan peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengingat banyak yang harus dilakukan oleh BASNAS ke depan di antaranya terkait validasi data kemiskinan umat yang tidak terverifikasi dengan baik selama ini. Kita berharap sebenarnya kelahiran BASNAS itu melahirkan LAJ yang profesional. Ini kadang-kadang BASNAS seolah-olah saingan sama LAJ, bahkan kalah sama LAJ seperti dompet du'afa dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan BASNAS ini menjadi payung besar dari seluruh lembaga amil zakat yang melahirkan lembaga amil zakat yang transparan. Jakat ini yang sebenarnya akan menyelamatkan kita dari keterpurukan ekonomi dan menyelamatkan masyarakat atau tetangga kita dari kemiskinan dan kekurangan dan ketertinggalan. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sudah cukup tinggi. Namun, menurutnya pihak BASNAS belum bekerja optimal mengembangkan potensi zakat yang ada. Fasilitasi dari Kementerian Agama agar supaya mereka itu mampu bersinergi dengan stakeholder yang lain memaksimalkan potensi masyarakat, kemudian mengembalikan potensi masyarakat itu untuk mensejahtarakan masyarakat. Terima kasih telah menonton!